Atas perkembangan situasi, khususnya penjelasan yang disampaikan oleh pihak kepolisian terkait penetapan tersangka kepada saudara kami, FS, kami tim kuasa hukum menghormati penetapan tersebut dan akan segera fokus pada proses hukum selanjutnya. Tim kuasa hukum akan tetap memastikan hak-hak hukum dan kepatuhan klien kami dalam mengikuti seluruh proses penyidikan sehingga persidangan berlangsung. Atas penjelasan dan konstruksi kasus yang disampaikan Bapak Kapolri, tim kuasa hukum meyakini bahwa apapun yang diperbuat oleh klien kami tentunya pasti ada motif yang sangat kuat. Namun, kami tim kuasa hukum percaya bahwa klien kami adalah kepala keluarga yang bertanggung jawab dalam menjaga dan melindungi marwah serta kehormatan keluarganya. Terkait dengan dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang dialami oleh klien kami Ibu PC, kesaksian Ibu PC telah sepenuhnya disampaikan secara konsisten dan dicatat dalam BAP oleh penyidik. Dan kami harap tetap diperiksa dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Selanjutnya, tim kuasa hukum akan mencermati semua hasil pemeriksaan tersangka dan saksi-saksi yang terlibat yang nantinya akan diungkap dan dibuktikan secara terbuka di pengadilan. Mengenai pemeriksaan di dalam, pada hari ini, tim penyidik melakukan proses penggeledahan di rumah pribadi Bapak MS. Prosesnya berlangsung lancar dan aman. Kami tim kuasa hukum mendukung sepenuhnya. Agar penyidik dapat bekerja secara maksimal, sekaligus kami mendampingi anggota keluarga yang ada di dalam. Saya berterima kasih proses ini berjalan dengan baik dan lancar. Tapi lagi proses berita acara ya. Terima kasih, Pak.